10 tips cara memelihara ikan lohan agar cepat merah Tentu sobat-sobat ingin ikan lohannya mempunyai warna yang menarik bukan? Ya warna merah Keindahan lohan di antaranya adalah diukur dari kecemerlangan dan keindahan warna yang ditampilkan Tidak semua lohan bisa memiliki warna merah yang merona Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor Di antaranya genetis lohan itu sendiri, makanan, dan kandungan air di akwarium Berikut tips memelihara ikan lohan agar cepat merah 1. Pilihlah lohan yang memiliki warna kulit merah semu atau kuning Hal ini diakini ikan tersebut sudah membawa gen merah Jika kulitnya berwarna hijau abu-abu, sangat susah menjadi merah 2. Pilihlah makanan yang mengandung karotin, bisa dari pelet dan dari pakan hewani Banyak produk pelet yang beredar di pasaran, pilihlah yang mengandung karofil, astaxantin, dan spirulina Selain pelet, udang juga merupakan salah satu sumber karotin Berikan pakan pelet yang mengandung karotin pada malam hari Agar penyerapan warna lebih sempurna di ikan 3. Gunakan air yang memiliki pH 7,5-8 Selain pH air, ada faktor kekerasan air yang juga mempengaruhi warna pada lohan Atau lebih dikenal dengan istilah TDS Untuk mendapatkan warna yang lebih merah, selain pH yang bagus, kadar TDS air yang paling bagus berkisar 50 derajat 4. Gunakan background berwarna biru muda, warna background yang hitam mengakibatkan warna lohan menjadi gelap 5. Begitu juga dengan bebatuan, jika menggunakan bebatuan usahakan warna bebatuan berwarna cerah 6. Usahakan menghidupkan lampu minimal selama 10 jam untuk membantu pembentukan warna di kulit Lampu jenis TFC lebih bagus 7. Jangan mengganti air setiap hari, cukup 2 minggu sekali sebanyak 25% dari total air 8. Gunakan pemanas air dan setol pada suhu 30 derajat Celcius 9. Lokasi penempatan akwarium sebisa mungkin ditempatkan pada tempat yang nyaman bagi lohan Di depan TV, depan jendela, bersebelah dengan pintu kamar, pintu kulkas merupakan tempat yang tidak nyaman, sehingga ikan tidak bisa maksimal performanya 10. Jangan memberikan makan jangkrik dan cacin tanah karena mengandung melanin, yang berakibat warna lohan menjadi gelap Sekian informasi mengenai 10 tips cara memelihara ikan lohan agar cepat merah Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe di channel kami Terima kasih telah menonton!